Hai, welcome back to my youtube channel kali ini aku akan buat show my bandung ala abang-abang karena memang request dari suami aku stay tune terus ya musik bahan-bahannya yang pertama itu ikan tenggiri yang terdiri dari 500 gram terus supaya enak dan gurih kita tambahin udang 250 gram lalu untuk bumbu-bumbunya kita tambahkan yaitu ada bawang putih dan bawang merah aku menggunakan 4 bawang putih dan kurang lebih 7 bawang merah musik selanjutnya bahan-bahannya terdiri dari labu siam ada lima terus ada wortel 1 dan ada daun bawang supaya adonannya lebih enak dan gurih dan gak rupa juga aku menggunakan sayur pare karena nanti siomainya ada kayak siomainya pare gitu supaya gak repot-repot banget aku langsung beli kulit pangsitnya aja jadi ini kulit pangsit yang udah jadi terus yang terakhir itu adalah tahu jadi nanti siomainya ada tahu juga langkah pertama yang aku lakukan yaitu aku mengulek semua bumbunya supaya nanti tinggal campurin jadi satu sama ikan sama udang dan lain-lain jadi aku ulek sampai halus dulu setelah itu kita masukkan ikan tenggiri tadi yang udah digiling ke dalam suatu baskom supaya nanti kita mudah untuk mencampurkannya dengan bahan-bahan yang lain setelah itu kita potong-potong udangnya supaya halus dan supaya ketika nanti kita menggabungkan dengan ikan tenggirinya masih berasap potongan-potongannya ini dia kedua bahan yang sudah dicampurkan tadi dan setelah itu kita aduk rata jadi setelah ikan tenggiri dan udangnya dimasukkan kita masukkan bumbunya setelah itu kita aduk setelah itu kita aduk setelah rapuh selanjutnya kita potong-potong wortel kecil potong-potong dadu gitu dan nantinya kita masukkan ke dalam adonan seperti ini contohnya tuh jadi adonan siomainya itu terdiri dari timun wortel sama beberapa ikan tadi kita potong-potong botolnya sekarang kita masukkan seperti ini kita aduk rata selamat menikmati potong-potong daun bawang kita masukkan potongan daun bawang yang sudah kita potong-potong lagi ke dalam adonan lanjutnya kita tambahkan garam kita tambahkan juga yaitu saus tiram supaya membuat rasa siomainya itu bener-bener seperti abang-abang gitu dan gurih aku cukup menambahkannya satu sendok makan kita tambahkan satu kita tambahkan satu setelah itu kita tambahkan juga tepung sapioka ini dia adonan yang sudah dicampurkan dengan tepung tapioca dan setelah itu baru kita aduk setelah itu setelah dicampurkan dengan tepung tapioca kita campurkan juga dengan sepung dan sepung setelah adonannya siap baru kita bentuk atau kita buat sioma yang pare dulu untuk pertama kalinya jadi pare nya tadi dipotong setelah itu kita masukkan adonannya ke dalam pare setelah itu kita bentuk kayak semacam bunga gitu dan selesai cara ngebentuknya gitu doang gampang banget dan ini dia beberapa penampakan sioma yang sudah aku bentuk jadi kayak gini hasilnya jadi nggak begitu gede banget tapi satu kali makan paslah untuk perut kita kalau lagi lapar setelah itu kita ambil tamu yang sudah kita siapkan tadi dan kita bagian dari dua bagian tapi nggak sampai habis dan di dalamnya kita kasih adonan sioma udah gitu doang kita ngebentuknya jadi gampang banget kalau buat ibu-ibu yang pengen membuat sajian makanan beda untuk keluarga jadi gampang banget pakai ribet varian yang ketiga dari adonan sioma ini bentuknya kayak bener-bener sioma beneran gimana ya kalau bener-bener sioma beneran jadi kayak sioma yang kalau kita beli di pinggir jalan jadi bentuknya itu kayak ada bunga-bunganya gitu gampang kok buatnya tinggal dimasukkan adonannya ke dalam kulit pangsit tadi setelah itu kita bentuk kayak bunga selesai gitu terus aku ulangin sampai semua adonannya habis ini dia hasil dari pembentukan adonan sioma ada yang bentuk bunga ada yang ama tahu ama yang tadi itu ada yang ama pare ya cuman aku nggak shoot kalau semuanya udah ready baru kita siapin panci yang sudah dipanasin sama air gitu terus kita masukkan adonan sioma yang menggunakan pare dulu untuk yang paling bawah setelah itu ada yang tahu baru setelah itu yang sioma yang berbentuk bunga ini adalah sioma yang sudah dikukus kurang lebih 30 menit hasilnya akan seperti ini dan ini udah bisa kita konsumsi jadi kita tinggal nunggu pembuatan bumbunya sekarang kita masuk untuk pembuatan bumbu kacangnya jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menggoreng terlebih dahulu bumbu bawang merah dan bawang putihnya setelah itu kita menggoreng kacang tanah kurang lebih 250 gram dan setelah selesai digoreng seperti ini kita langsung ulek dan haluskan supaya setelah nanti dihaluskan kita langsung buat saus kacangnya untuk batagor ke Bandung tersebut untuk saus kacang kita berikan juga bumbunya supaya lebih terasa yaitu ada bawang merah, bawang putih, sama cabai merah terus kita ulek juga kita uleknya ngasar supaya lebih terasa aja dan setelah itu kita goreng kembali dan jangan lupa supaya sunggar kita kasih juga daun jeruk pada saat penggorengan nah, kalau misalkan sudah agak sedikit harum daun jeruknya keluar kita tinggal masukkan pacang yang sudah kita haluskan tadi dan kita berikan air panas dulu boleh kita aduk merata di api wajan yang sudah kita siapkan nah, kalau sudah seperti ini mengental kita tambahkan air supaya kaldu-kaldu pan kaldu sih minyak dari kacangnya tersebut boleh keluar lagi untuk menyempurnakan batagor Bandung ala-ala abang-abang ini kita rebus juga 2 butir telur dan setelah kita rebus kita juga menambahkan garam pada sausnya nah, ini dia tuh kayak minyak-minyak itu langsung keluar kan dan perlu diketahui juga kita tambahkan juga tadi gula merah sama sekarang kecap jadi supaya enak ini dia shiome yang sudah matang tadi terus aku tata di piring kecil jadi karena memang waktu aku pada saat memasak ini gak banyak jadi aku platingnya ala kadarnya nah, setelah itu aku tuangkan bumbu saus kacangnya di atasnya ini makanannya udah jadi dan sekarang aku mau ngobainnya apa? besar ngomong apa? lu mau buat apa captionnya? Buat Siomai Aku barusan buat Siomai padahal bosnya Jadi ini dia Siomai Bandung ala abang-abang Kalau kalian suka Kalian bisa recoup di rumah Untuk keluarga dan jangan lupa Di subscribe, like, dan komen video aku ya See you